Para pelaku pencurian dengan kekerasan atau pembegalan di Lampung seolah terus tumbuh. Ada semacam regenerasi yang tak terbendung di sana. Faktor ekonomi dan kurangnya edukasi diduga menjadi pemicunya. Peristiwa pencurian dengan kekerasan atau pembegalan sepertinya selalu saja terjadi. Para pelaku juga tidak pernah melihat tempat dan waktu di kota atau desa, siang atau malam, bahkan tempat sepi ataupun ramai. Para pelaku seperti sudah memiliki keberanian atau bisa dibilang kenekatan. Tidak ada rasa takut sedikitpun. Beberapa waktu lalu, polisi baru saja menggerebek sebuah sindikat pelaku pembegalan di Kecamatan Jabung, Lampung Timur. Polisi menangkap 6 pelaku, menembak mati 1 pelaku dan menyita puluhan sepeda motor. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah, mengapa para pelaku seakan tak pernah berhenti? Apakah ada proses rekrutmen di dalam jaringan mereka? Atau faktor apa saja yang menyebabkan mereka melakukan kejahatan tersebut? Regenerasi bang, regenerasi begal-begal ini di sana, karena ini sudah sering gitu. Ya di bank regenerasi, ya bisa, bukan regenerasi ya. Ini menyangkut juga masalah ekonomi, masalah edukasi dari keluarga, dari masyarakat ya. Ya waktu saya kabur Sambung Timur ya, memang waktu saya cek ke sana, ada kecendong keluarga mereka nih, tidak mau tahu kalau pulang dari Jakarta pulang bawa motor, ini nggak mau tahu dari mana. Itu loh, itu juga satu bagian kenapa begal, mohon maaf, curas pelaku curas itu banyak dari sana. Ya itulah, ya. Apa melindungi bang kalau keluarga itu di sana? Ya ada kemungkinan seperti itu, mah justrunya, itu yang membuat mereka ini seperti-nya aman. Nah emang kayak kemarin kita dengan tim, kita gerbek besar-besaran lah, untuk membuat mereka berpikir dan ya mudah-mudahan setelah kejadian ini, akan berkurang lah minimal ya.